Kue apem gula merah kukus, rasanya enak banget, cara membuangnya mudah sekali dengan bahan-bahan sederhana Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vodemico Channel Yuk langsung saja kita bikin camilan enak, kue apem gula merah kukusnya, yuk Oke teman-teman, ini dia bahan yang kita perlukan, santan kental 350 ml, tepung terigu 150 gram, tepung beras sebanyak 100 gram Kemudian ada gula merah atau gula aren sebanyak 300 gram Daun pandan 2 lembar dan juga ragi instan 1 bungkus Oke teman-teman, kita siapkan dulu nih gula merahnya sebanyak 300 gram Gula merah kita iris halus-halus Gula merah kita iris halus-halus supaya nanti proses masaknya lebih cepat ya teman-teman Oke teman-teman, selanjutnya gula merah yang sudah kita iris-iris kita masak ya teman-teman Oke sekarang kita masukkan juga santan kental sebanyak 350 ml Santan kental ini kita ambil dari setengah butir kelapa tua Dan kita masukkan juga daun pandan sebanyak 2 lembar yang sudah kita potong-potong Daun pandan sebagai bawangnya laminya ya teman-teman Kalau tidak ada daun pandan, teman-teman boleh menggantinya dengan vanili 1 bungkus yang isi 1 gram Nah ini kita aduk-aduk terus dengan menggunakan api yang kecil Teman-teman, untuk memasak sirup gulanya disini kita gunakan api yang kecil ya teman-teman Tujuannya supaya santannya tidak keburu mengering Karena santannya kita gunakan disini tidak terlalu banyak Nah kita aduk-aduk terus supaya gulanya cepat meleleh ya teman-teman Gula yang kita iris-iris sebelumnya proses melelehnya lebih cepat loh Warnanya sudah pekat banget loh teman-teman Dimana gulanya sudah hampir meleleh semuanya Kita masak terus ya teman-teman, sampai gula meleleh semua Oke teman-teman, gulanya sudah meleleh semuanya Kompor sudah bisa kita matikan ya Gula yang sudah kita masak kemudian kita saring ya teman-teman Tujuannya supaya kotoran-kotoran yang ada pada gulanya tidak ikut masuk Nah teman-teman, ini dia setelah disaring Nah jadi ini harus kita sisihkan ya Oke langkah selanjutnya kita bikin adonan kue apemugula merahnya Disini sudah ada tepung terigu 150 gram Ini kita tuang ke dalam wadah ya teman-teman Kemudian tepung berasnya 100 gram Oke teman-teman, berikutnya kita tambahkan juga ragi instan atau ragi kering Satu bungkus yang isi 11 gram Nah raginya sambil diperhatikan juga tanggal keladu rasanya ya teman-teman Supaya nanti hasilnya bagus Ragi kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Sekarang kita masukkan saja gula yang sudah kita masak Kita tuang sambil kita aduk-aduk ya teman-teman Teman-teman, untuk kue apem yang kita bikin ini Murni menggunakan gula merah ya Jadi tidak ada penambahan gula putih Oke ini kita aduk-aduk terus Usahakan sampai tercampur rata Tidak ada tepung yang menggerindil atau menggumpal Nah teman-teman, ini setelah kita aduk-aduk nanti Supaya hasilnya lebih bagus Kita bisa saring adonannya teman-teman Tujuannya supaya adonannya benar-benar halus Tidak ada tepung yang menggumpal ataupun yang menggerindil Oke teman-teman, setelah kita saring adonannya Ini dia ya teman-teman Tidak ada lagi tepung yang menggumpal ataupun menggerindil Jadi sudah benar-benar lembut Nah sekarang Adonan yang kita bikin ini Kita tutup ya teman-teman Kita tutup dengan kain bersih Kita diamkan kira-kira 25 menit Oke teman-teman, sambil kita menunggu adonan kue apem Gula merahnya kita istirahatkan Ini kita siapkan loyang Loyang yang saya gunakan disini Loyang sekat Nah loyangnya ini kemudian kita olesi dengan margarin Atau dengan minyak goreng ya teman-teman Yang penting loyang harus diolesi terlebih dahulu Dengan margarin atau dengan minyak Supaya nanti kue apem gula merahnya tidak lengket Nah untuk sekatnya Dioles juga ya dengan minyak Oh ya teman-teman Untuk sekat-sekatnya ini Kita olesi margarinnya Agak tebal seperti ini ya teman-teman Supaya nanti kue apemnya mudah untuk kita lepaskan Oke adonan yang sudah kita diamkan Selama 25 menit Kita buka kainnya ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk kembali Setelah adonannya kita aduk-aduk Adonan kita pindahkan ke dalam loyang ya Setelah adonannya kita tuang semuanya Loyang kita ketuk-ketuk ya teman-teman Kemudian kita masukkan saja Sekat loyang yang sudah kita olesi Dengan margarin Oke waktunya kita masuk masak Sebelumnya dangdang sudah kita siapkan ya teman-teman Air dalam dangdang sudah mendidih Langsung saja kita masukkan loyang Yang sudah kita isi dengan adonan kue apem Gula merahnya Kemudian dangdang kita tutup rapat Jangan lupa tutup dangdang kita lapisi dengan kain ya teman-teman Tujuannya supaya wapirnya tidak langsung menetes Kedalam adonannya Kita masak selama 40 menit Dengan menggunakan api yang sedang Setelah kita masak kue apem Gula merahnya selama 40 menit Kita cek ya teman-teman Sudah matang Kompor sudah bisa Kita matikan Kita diamkan hingga dingin ya Kuenya sudah dingin Kita keluarkan dari loyang Gampang banget loh teman-teman Untuk mengeluarkan dari loyang sekatnya Tinggal kita belikan saja Nah boleh dibantu dengan menggunakan sendok makan ya teman-teman Nah ini mudah sekali kita keluarkan dari loyang Karena loyang sudah kita olesi dengan margarin Kue apem gula merahnya siap dihidangkan Nah ini tidak perlu lagi saya potong-potong Karena menggunakan loyang sekat Kita icip-icip dulu nih teman-teman Kue apemnya Lumput banget Warnanya cantik banget ya teman-teman Asli dari warna gula merahnya Rasanya enak banget Manis, gurih Manisnya, manis gula merah Pokoknya enak banget nih teman-teman Dicoba di rumah ya Gampang kan cara membuat Kue apem gula merahnya Dicoba di rumah ya Dicoba di rumah ya